Hei! Setelah keluar dari penjara, banyak warganik yang mehujat undang-undang Saiful Jamil. Ia kemudian membuat surat terbuka yang mengatakan akan menindak tegas oknum yang telah mencemarkan nama baiknya. Saiful Jamil tak terima jika diidentikan sebagai pedofil maupun predator seks. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram akun pribadinya at Saiful Jamil Real pada Rabu 20 Oktober 2021. Pelantun lagu Suka Sama Suka itu mengunggah surat klarifikasi dan pernyataan sikap. Surat tersebut ditujukan untuk masyarakat Indonesia, tokoh publik dan pejabat pemerintah serta media nasional. Ada lima poin yang dituliskan dalam surat tersebut, termasuk soal glorifikasi hingga keberatannya, karena dilabeli pedofil hingga predator seks. Pria 41 tahun itu memastikan kesalahannya di masa lalu tak akan terulang kembali. Lebih lanjut, Saiful Jamil menyebut, jika berdasar keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi DKI Jakarta, ia tidak termasuk dalam kategori pedofil atau predator seksual. Sehingga julukan tersebut dianggap sebagai tidak sesuai dan mengarah pada pencemaran nama baik. Ia mengatakan tak ada mentolerir pihak-pihak yang menjulukinya dengan kata-kata tersebut. Apabila ada oknum yang nekat melakukannya, ia dengan tegas akan membawa kerana hukum. Terima kasih telah menonton!